Selamat datang kembali di channel Orakorek 87, tempat berbagi solusi dan pengalaman. Seperti biasa, di tangan saya sudah ada 2 buah PSP yang dikirimkan dari kota Samarinda dan datang ke tempat saya untuk dibantu diperbaiki. Oke, langsung aja kita mulai untuk unboxing-nya. Terima kasih telah menonton! 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 bagian cimos sampai yang kedua itu kan cimosnya enggak ada saya ganti nanti frame video ini ini adalah ketika saya mencoba mencabut bagian cimosnya lalu membersihkan bagian karat dengan menggunakan cairan thinner jadi silahkan sobat simak untuk lebih jelasnya ya selamat menikmati selamat menikmati disini ketika saya cabut cimosnya dan saya coba bersihkan menggunakan cutter dan cairan thinner lalu saya memasang kembali untuk bagian cimos yang sudah saya bersihkan selamat menikmati selamat menikmati setelah PSP yang warna putih ini sudah terbaca lagi bagian baterainya sekarang kita lanjut untuk PSP yang yang kedua ini untuk yang warna hitam ini masalahnya untuk IC 3003 nya banyak karat dan untuk cimosnya memang tidak ada dari sananya jadi saya coba untuk pasang pasang cimos saya ambil untuk cimosnya dari kanibalan PSP lain nah ini sudah pesisir saya lepas dan tinggal saya pasang aja ke bagian motherboard di PSP yang warna hitam ini dan prosesnya sempat bisa lihat ini sudah beres untuk IC 3003 juga ada saya proses tadi saya tidak sempat record untuk bagian di IC 3003 nya yang jelas untuk bagian yang bermasalah di bagian di PSP 3000 ini yang warna hitam udah tinggal kita lakukan pengecekan dan hasilnya Alhamdulillah sudah bisa normal kembali sampai di bagian video menutup kali ini di channel Orek Orek 87 tempat berbagi solusi dan pengalaman untuk bagian yang tadi saya bongkar sudah saya pasang-pasang kembali untuk PSP nya baik yang warna putih ataupun yang warna hitam dan ini ada tulisan untuk kedua PSP yang rusak yang warna hitam itu tidak bisa baca baterai terus kadang-kadang sudah mati karena rusakannya ada di bagian cimos dan IC 3003 sama dengan yang warna hitam yang warna putih juga dia tidak bisa baca baterai hanya dengan membersihkan kalau yang karatnya belum parah banget cukup dibersihkan saja menggunakan cairan thinner dan kaki cimosnya dikerik pakai cutter sudah normal lagi menggunakan baterai dan bisa dilakukan pengecasan ya sekarang saatnya saya tutup dulu untuk share video kali ini di channel Orek Orek 87 jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara share like dan subscribe ya dan nyalakan notifikasi supaya ada pemberitahuan ketika ada update video selanjutnya Iwan pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati